Selamat sore Bapak perkenalkan, nama saya Arsia Taruhire, kelas D semester 6 dari jurusan Sosiologi. Di sini saya akan mereview tugas mingguan kualitatif buku ketiga, yaitu paduan terapan untuk desain, penelitian, metode kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Tujuan utama buku ini adalah membantu para peneliti memahami dan memilih desain yang sesuai untuk penyelidikan mereka dalam lapangan, atau lab, atau lingkungan virtual. Kurangnya konseptusialisasi yang tepat dari sebuah desain penelitian membuat penerapan desain yang tepat menjadi sulit berdasarkan pertanyaan penelitian atau hipotesis yang dinyatakan. Penerapan desain yang cacat atau tidak tepat pasti akan menyebabkan hasil yang palsu, tidak berarti atau valid. Sekalipun lagi konsep beroperasi para optimum, nama layak mendapat perhatian yang sama tingkat penelitian. Meskipun demikian, pertanyaan hipotesis tujuan adalah langkah utama untuk pemilihan desain penelitian. Selalui pengalaman kami dan penelitian untuk panduan ini, kami menyadari ada banyak introsintensi dan variasi terminologi, baik di dalam maupun di antara teks penelitian dalam pendidikan dan ilmu sosial dan perilaku, terutama dengan penggunaan metode istilah penelitian pendekatan dan desain. Kami percaya terminologi itu harus dibedakan secara jelas dengan nomenatur yang sesuai. Kami berusaha menyelesaikan kebingungan tersebut dengan memecah setiap aspek terminologi penelitian menjadi komponennya secara hierarkis untuk memberikan kejelasan bagi pemaca, seperti yang terlihat di bagian berikut, nomenatur yang dihasilkan dengan demikian digunakan di seluruh teks untuk metode kuantitatif dan kualitatif. Kami telah menemukan dalam metode penelitian pengajaran kursus dan pemimpin komite disertai yang sering dimiliki siswa waktu yang sulit membuat konsep desain penelitian yang paling tepat. Rute untuk mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan penelitian yang didatakan atau hipotesis berdasarkan pengamatan ini, kami berusaha menemukan teks terbaik itu dapat membantu menyelesaikan masalah krisis ini. Kami menemukan sebagian besar metode penelitian teks lebih luas mencangkap seluruh proses penelitian sambil mengabdikan hanya satu bab atau beberapa bagian yang tertanam di seluruhnya. Selanjutnya penulis teks-teks ini seringkali menampilkan desain penelitian tanpa visual yang berkualitas dan contoh nyata yang terdengar nyata. Masalah semakin memungkinkan ketika peneliti menghilangkan bagian metode dan manuskrip yang diterbitkan deskriptif akurat dari desain penelitian yang digunakan. Tujuan dari penelitian adalah untuk membarikan kerangka konseptual yang akan memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu menggunakan prinsip-prinsip penyelidikan ilmiah yang baik. Konsep dibalik penelitian desain secara intuitif langsung tetapi menerapkan desain ini dalam kehidupan nyata, situasi bisa jadi rumit. Variabel atau menunjukkan tema yang muncul yang dapat pengarah kesalahan dalam bentuk efek perancu dalam hasil, oleh karena itu memanfaatkan dan mengikuti prinsip desain penelitian yang baik, adalah salah satu yang paling banyak aspek fundamental dari metode ilmiah. Sedaranya penelitian desain adalah struktur investivasi yang disusun untuk memperoleh jawaban untuk pertanyaan penelitian atau hipotesis. Review mengembangkan pertanyaan penelitian atau diskusi tentang sifat pengetahuan epistemologi, ontologi, dan pandangan dunia secara khusus, buku ini berfokus pada konseptualisasi seleksi dan penerapan desain penelitian umum di bidang pendidikan dan ilmu sosial yang berlaku. Sekali lagi, meskipun premis umumnya sama metode ilmiah diketahui sedikit berbeda dari setiap bidang penyelidikan dan jenis metode, teknik yang disajikan ini mungkin tidak sepenuhnya mengikuti logika yang diperlukan untuk penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Namun, konseptualitasasi desain penelitian tetap sama. Kami merujuk pembaca ke Jarad dan Jakob tahun 2010 untuk review tentang berbagai pendekatan ilmiah yang terkait dengan metode kualitatif seperti berorientasi pada kemunculan dan penemuan kerangka kerja. Itu unit analisis adalah tingkatan atau perbedaan dari suatu identitas yang akan sekarang setelah itu membahas sebagian besar aspek yang relevan dengan desain penelitian yang merupakan fase desain studi. Dari metode penilmiah, sekarang kami menjanjikan beberapa langkah yang membantu peneliti memilih desain yang paling sesuai. Dalam bab-bab selanjutnya, kami menyajikan banyak desain penelitian yang digunakan dalam metode kualitatif, kualitatif, dan campuran. Oleh karena itu, penting untuk ditinjau kembali dan memahami aplikasi desain ini sambil kembali ke bab ini untuk meninjau elemen penting dari kontrol desain dan jenis fadilitas. Misalnya, sekarang mari kita periksa peran pertanyaan penelitian. Sederhananya, pernyataan penelitian utama menetapkan fondasi atau bergerak keputusan penerapan desain penelitian yang paling sesuai. Namun demikian ada beberapa istilah terkait pertanyaan penelitian yang seharusnya dibedakan. Pertama, secara umum, studi akan mencangkup observasi menyeluruh yang dianggap layak untuk teliti. Pengamatan adalah pernyataan umum mengenai bidang minat dan mengidentifikasi bidang kebutuhan atau perhatian. Penelitian dalam metode kualitatif biasanya disebut sebagai proses edukatif yang berulang di alam. Artinya, berdasarkan temuan, sebuah teori didukung, diperluas, atau disepernakan, dan diuji lebih lanjut. Penelitian harus menggunakan langkah-langkah berikut saat menentukan desain penelitian yang harus tepat dan dinuliskan dengan baik. Lebih tepat, semakin mudah untuk mengoperasionalkan variabel yang diminati dengan tepat. Itu pertanyaan yang layak dan hal memungkinkan. Pertanyaannya harus tepat dan dinuliskan dengan baik. Lebih tepat, semakin mudah untuk mengoperasionalkan variabel yang diminati dengan tepat. Itu pertanyaan yang layak dan hal memungkinkan secara logistik atau masuk akal untuk mengumpulkan data tentang variabel yang diminati. Penelitian juga harus menentukan apakah pengacakan ke kondisi mungkin atau masuk akal selain itu, keputusan harus dibuat tentang bagaimana dan di mana data akan dikumpulkan. Desain akan membantu dalam menemukan kapan data akan dikumpulkan. Unit data analisis yaitu individu, kelompok, dan tingkat program. Populasi sampel dan prosedur. Pengampilan sampel harus diidentifikasi dalam langkah ini. Ketiga, variabel harus dioperasionalkan. Dan terakhir, pengumpulan data mengikuti format kerangka kerja yang disediakan oleh desain penelitian pilihan. Beberapa kekurangannya pendekatan adalah ancaman terhadap validitas internal yang terutama merupakan pematangan dan sejarah dan masalah terbesar adalah efek pengurutan, yaitu efek keteraturan yang sisa. Lebih khusus lagi, kinerja dalam satu kondisi perawatan mempengaruhi kinerja dalam kondisi perawatan kedua. Jika memungkinkan yang disarankan untuk mengacak urutan pewarnaan untuk mengontrol efek pengurutan, pendekatan pengukuran berulang disusun agar peneliti tidak mengumpulkannya berbagai ukuran dari para peserta. Secara khusus, desain yang menyertakan pindakan berulang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan banyak poin data waktu untuk mempelajari laju perubahan sebagai fungsi pengobatan atau waktu. Ini jenis desain yang biasanya lebih maju yang membutuhkan analisis statistik lanjutan untuk meringkas data. Kebanyakan pendekatan kasus tunggal harus menggunakan pendekatan pengukuran berulang. Pendekatan ini memungkinkan hanya satu unit analisis untuk berfungsi sebagai kontrol sendiri untuk meminalamkan efek pengobatan. Desain yang menggunakan pendekatan pengukuran berulang juga berguna dalam long channel study saat memperiksa trend atau fenomena selama periode yang ditentukan waktu. Ada beberapa desain yang menggunakan pendekatan pengukuran berulang. Penting untuk memperjelas bahwa desain dalam tindakan berulang pendekatan diklasifikasikan sebagai eksperimental selama peserta secara acak dihadapkan pada setiap kondisi yaitu penyembangan harus terjadi karena efek sekuensi ini adalah ancaman terbesar bagi fadiditas internasional di dalam pendekatan ini. Namun, ada pendekatan tindakan berulang dianggap sebagai penelitian non-eksperimental. Desain ITS adalah salah satu contoh penelitian non-eksperimental dan sering disebut sebagai data longitudinal struktur karena data dikumpulkan pada berbagai titik waktu selama beberapa hari-hari, bulan, atau bahkan tahun. Penarapan pendekatan ini seperti semua pendekatan dipertimbangkan bersama dengan prinsip teoritis dan logistis pertimbangan. Desain ini paling banyak diterapkan dalam kondisi yang sangat terkontrol dan memang demikian biasanya digunakan sebagai saran untuk melindungi dari efek beberapa variabel asing. Beberapa peneliti menggunakan beberapa untuk desain crossover dalam penelitian mereka dan menyusun baris dan kolom dalam bentuk bahasa latin kotak. Namun, tanpa pencetuman dua prosedural atau pemblokiran faktor pemeriksaan tidak memanfaatkan sepenuhnya karakteristik desain yang awalnya dibuat oleh desain persetiga latin. Itu asumsi utama dari desain ini adalah bahwa tidak ada interaksi antara baris dan kolom. Masalah yang terkait dengan ini desain yang diterapkan pada ilmu sosial adalah sejumlah kecil observasi untuk setiap kombinasi tingkat faktor. Selain itu, saat menyertakan manusia sebagai subjek uji, efek bawaan desainnya bermasalah. Bergantung pada aplikasi dan data.